Intro Rektor Unut Profesor Inyoman Gede Antara melantik 20 pejabat baru di lingkungan Universitas Sudayana termasuk Direktur RS PTN Unut di aula kampus setempat Pergantian pejabat merupakan penyegaran organisasi bertujuan untuk meningkatkan pencapaian kinerja di masing-masing unit Pengambilan sumpah pelantikan dan seraterima jabatan di lingkungan Universitas Sudayana dilaksanakan di kampus Unut dan Pasar 20 pejabat baru yang dilantik diantaranya Satuan Pengawas Internal SPI, Pimpinan di Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Fisip, Program Pasca Sarjana, LP2M, LP3M, dan Direktur Pemberdayaan Usaha-Usaha Unut serta Direktur RS PTN Unut Pergantian pucuk kepemimpinan ini bertujuan penyegaran organisasi Rektor Universitas Sudayana Profesor Inyoman Gede Antara berharap dengan pelantikan pejabat baru ini segera melakukan pembenahan di masing-masing unit sehingga pencapaian 4 tahun mendatang bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya di mana kedepannya ada sejumlah program yang menjadi prioritas yaitu Rencana Strategis Universitas Sudayana tahun 2024 tercapainya sumber daya manusia yang unggul dan inovatif dalam penjabaran ini tercapainya kontrak kerja rektor yang melibatkan dua kementerian pendidikan dan kementeristek serta kontrak kerja dengan menteri keuangan Tujuannya adalah tercapainya sumber daya manusia yang unggul dengan outcome-outcome yang inovatif Nah itu jabarannya banyak sekali Nah kemudian yang paling jelas jabaran itu adalah tercapainya kontrak kerja rektor dengan dua kementerian yang pertama dengan kementerian pendidikan dan kementeristek kementeristek berkaitan dengan tercapainya 8 indikator kerja ukamah perguruan tinggi yang 8 uku itu jadi itu sudah diperhatikan apa saja yang harus dilakukan untuk akar kontrak kerja itu bisa tercapai kemudian kontrak kerja yang kedua itu adalah kontrak kerja dengan Kementerian Keuangan menyangkut tata kelola keuangan income kemudian pemberdayaan nasib dan seterusnya yang diupayakan untuk pengelolaan uang yang tepat sasaran dan pemberdayaan nasib dalam rangka menambah income generating UNUD lebih banyak lagi dengan pemberdayaan nasib ditambahkan program UNUD dalam waktu dekat agar bisa melakukan tridharma perguruan tinggi lebih baik di masa pandemi dan segera dapat melaksanakan perkuliahan secara luring disamping itu saat ini telah mempersiapkan PTM terbatas sambil menunggu surat edaran dari kementerian sebagai referensi teknis pelaksanaannya yang terpenting pelaksanaan PTM terbatas dapat dijalankan dengan baik menjamin keselamatan sivitas akademika dan masyarakat kampus yang terlibat sangat diharapkan pelantikan pejabat baru kinerja di masing-masing unit pencapaian Universitas Udayana lebih meningkat meskipun di masa pandemi Artaya Bali TV